Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Tonight Lovers masih di Tonight Show Dan sekarang saatnya kita menjawab Semua pertanyaan-pertanyaan Tonight Lovers Pertanyaan apapun juga kita akan coba carikan Solusinya di Tanya Vision Desta Yeay Tanya Vision Desta Semangat banget ya Iya Bagus-bagus semangatnya ya Sekali lagi nih Tanya Vision Desta Yeay Tanya Vision Desta Bagus Saya minta Ferdi yang nyanyi boleh Tanya Vision Desta Yeay Tanya Vision Desta Saya minta Larry boleh Tanya Vision Desta Yeay Tanya Vision Desta Saya minta Iyus boleh Iyus 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 Belum-belum ngomong gue belum ngomong Wah Ke BTA aja Udah-udah langsung aja Kalau ikan cuek Ikan cuek Ikan cuek Ikan 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 berarti Angsa Kok angsa? Ikan Ayam Yang terakhir angsa Nah jadi kesimpulannya adalah? Melihara anjing aja lah ganteng Yang kedua dari Twitter juga Atening Wijawati Vincent Desta tanya dong Gimana aku bingung Aku suka banget makan durian Tapi aku gak suka baunya Gimana cara makannya ya? Ada yang gak suka durian? Ada yang gak yang gak suka durian pengen tau Gue yang gak suka Gak ada Oh kamu gak suka durian? Oh keliatan dari mukanya Gak mukanya tuh kayaknya tadi pas duriannya keluar dia Gitu Oh iya iya bener Coba kasih solusinya lo kan juga mengalami hal yang sama Iya Kalau misalnya suka durian tapi gak suka baunya Gak usah makan mendingan Karena baunya itu sama dengan rasanya Bener gak? Bau durian sama rasanya itu sama persis Iya kan? Ya iya lah namanya juga durian Belum tentu Belum tentu Belum tentu dari mana? Somai kentang rasanya kayak apa? Baunya kayak kentang nih Rasanya kayak apa? Gimana gimana? Lo pernah makan somai kan? Pernah makan somai Ada kentang kan? Ada kentang Kentang itu baunya apa? Bau kentang Rasanya kayak? Kayak somai Kayak udah Kayak Jopi ya Yang Jopi kan sendiri Kol Kol dalam somai ada kol kan? Ada Kayak somai Ya udah Atau Tutup-tutup hidung Pakai tisu gitu Ya Ditutup dulu hidungnya pakai tisu Abis itu makan durian Gue coba deh kan gue gak suka bau durian nih Tapi gue suka rasa durian Coba tutup Ada selon tangan gak? Coba meh Nempel Oh nempel Ya itu minta ma itu tuh Coba ya Kita sumpah hidung apakah memang masih tetep enak apa enggak Coba Keluarga udah ikhlas Hei Wah mayat Gue mayat Teru mamat Ayo Wah baunya gak ada bawa apa-apa nih Gak ada bawa apa-apa kan? Wah enak Makan Coba ya Kok suara saya jadi begini ya? Coba ya Coba ya Gimana? Gimana? Hei Duran murah nih Hei Enak Enak Duran Kalibata Enak Gimana sih? Gimana sih? Oke langsung saja kita undang wanita cantik ini yang sebentar lagi akan bersalaman dengan kita yang baru saja aja memegang duren, bagaimana baunya, Nadia Vega silahkan duduk Nadia Nadia Vega suka duren gak? suka, ada nanti diambilin lagi silahkan dulu Nadia jauh-jauh ama takut banget sama kita sih Nadia, kamu sekarang tinggalnya di Indonesia atau di Singapur? atau bulak balik? kebanyakan sih di Singapur kebanyakan di Singapur tapi aku kangen gitu jadi kamu balik kesini terus jadi misalnya 2 bulan, 3 bulan di Singapur di sini 2 minggu, 3 minggu lho suami disana? gak pernah ke Indonesia nanti dia dateng lho, berarti sekarang belum ada suaminya kan? sekarang belum sekarang mana malam? ada suami katanya gak dateng tadi gimana sih? nanti dateng besok aja lah kamu sekarang lebih sering nge-DJ kayaknya? iya, emang difokusin ke DJ sama nyanyi kan biasanya kalo ada sinetron atau film aku ambil semuanya gitu sekarang kayaknya kurang fokus jadinya tahun kemarin sama tahun ini pengennya difokusin dulu DJ sama nyanyinya terus animasi-animasinya bagaimana? kemarin kan dari yang short film itu udah selesai sekarang lagi persiapan yang kedua tapi aku untuk persiapannya sih gak terlalu involved jadinya aku bisa fokus ke iya bisa nyanyi tadi instagramnya Nadia baru aja posting nih kita lihat seperti apa? postingannya instagramnya terus sending space in the time turn to pages of my life to search when I'll become tinggi akar baru Nadia Vega judulnya Ad The Real Ad The Real Ad The Real itu mini album sih jadi yang tadi itu sebenernya intro untuk mini albumku gitu jadi kayak ini loh mau keluar tapi tunggu ya belum jadi gitu hanya pemanasan habis lebaran oh habis lebaran kenapa habis lebaran? kenapa habis lebaran? tadinya mau sekarang tapi dipikir-pikir takut terpotong momen lebaran ya yaudah deh akhirnya mau bisa ceritain dikit ini mini albumnya siapa yang ngegarap kamu sendirikah musiknya tadi kayaknya akustik-akustikan aku kira kamu lebih ke EDM-an gitu sebenernya sih aku lebih suka folk gitu kan tapi nanti sih ada juga remixnya gitu nanti yang buat itu aku, adik aku, ada Dimas Akira terus ada Oisi, dia itu yang biasa remix above and beyond tau gak? oh iya tau 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 iya salah satunya terus ada beberapa lagi sih itu kalau recordingnya produksi bla 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 di Indonesia semua? ada di Indonesia di Singapura tadi klipnya dibikinnya di? klipnya di Jepang ada nanti yang di Indonesia juga banyak kamu kayaknya banyak di luar ya? aku gak bisa diem ya gak bisa diem? iya aku bosenan gitu oh gak bisa diem banyak di luar oke Nadia Vega juga mengkoleksi batu akik ah maaf sih iya pertama batu akik itu kan cowok kedua kayaknya momennya udah lewat gitu tapi kamu tetep? iya tapi gak dipake di cincin biasanya di kalung soalnya mama kok tadinya yang buatin kayak gitu kan oh oke oh tapi ini gak terduga ya maksudnya kayak Nadia Vega cakep-cakep gini gitu ya maksudnya gak pas gitu kalo kayaknya tapi ada juga kebiasaan yang gak terduga dari dari beberapa orang iya itu mungkin saya iya yang akan disampaikan oleh HST silahkan HST iya ternyata bener-bener tak terduga bukan gak lah ya oke ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin apa ya bisa dibilang agak aneh dan tak terduga yang pertama adalah tukang cukur di India ternyata mengkoleksi mobil mewah ya ini mulanya dia melanjutkan bisnis sang ayah Ramesh Babu seorang tukang cukur asal India nekat berhenti sekolah dan membuka salon cukur hingga dia sukses sejak saat itulah dia mulai menabung hingga akhirnya mampu membeli sebuah mobil mobil itu kemudian dia sewakan kepada orang lain hingga akhirnya dia berhasil memiliki 67 armada mobil sewaan dan mampu membeli beberapa mobil mewah oke kegiatan juga yang sangat tak terduga adalah tukang beca yang hobinya setiap malam benerin jalan bolong fenomena tukang beca penambal jalan berlubang itu muncul setelah seorang nyater yang melihat langsung Pak Dul memposting foto-foto Pak Dul saat sedang beraksi pria bernama Himan Utomo ini kemudian menceritakan bahwa Pak Dul rela menambal jalan meski tanpa imbalan alasan Pak Dul itu ternyata sangat sederhana selain karena hobi itu adalah hobinya ia juga tidak ingin ada pengguna lain yang celaka karena terperosok ke dalam lubang pernah kita undang pernah kita datangkan kesini dan juga mendapat penghargaan juga ya dari Tuna Show ketika kita ulang tahun yang episode ke 500 sebagai salah satu orang yang sangat menginspiratif betul sekali nah itulah beberapa informasi saya tentang hal-hal yang tak terduga mungkin ada tambahan kali dari Vincenna Todesta yang ternyata mengkoleksi hal-hal yang tak terduga kalau gue koleksi robot-robot zaman dulu kalau gue emang ada ya? ada di rumah banyak cuman gak unik kan ya unik lah banyak yang koleksi kayak gitu banyak robot-robot zaman dulu ini orang kenapa sih sama gue oke kita kembali lagi kepada Vincenna Desta terima kasih Vincenna terakhir acting kapan? 2 tahun yang lalu eh 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu ya lupa deh sinetron atau film? film film 2 tahun atau 3 tahun yang lalu iya wah udah lama juga ya gimana kalau kita ajar di Tuna Show ini kita sedikit acting bersama yes kita akan adu acting banyak yang kangen sama actingnya dari Nadia Vega seperti apa actingnya tetap itu Tuna Show aku kan maunya cireng aku lapar kenapa kamu beliin aku kuci? cirengnya gak ada aku gak terima aku gak terima taue aku gak terima aku gak terima section